Beb cantik banget sih Beb Ada Sylvia Genpati disini kamu cantik banget sih Beb Kalian juga cantik banget, tete juga cantik banget Oh gimana sih Beb? Iya 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 Beb cantik banget deh Ih cantik ya Beb Kamu cantik banget, kamu cantik banget Iya Engga kalau memang mau bahas soal kecantikan Ataupun perawatan Ini akan ada dokter Ayu Widya Ningrub Kita akan konsultasi sama beliau Untuk kalian juga yang ada di rumah Bisa telfon langsung ke kita untuk tanya langsung Dan kalian akan mendapatkan Hadiah Berlukan gratis dari Widya Estetik Klinik Tetap di Tulanco Mungkin anda akan sedikit bingung Kok banyak sekali perempuan-perempuan disini Tapi apa yang anda saksikan di layar kaca sama persis Sama apa yang terjadi di studio pada malam hari ini Karena malam hari ini Live Udah lewat-lewat aja Iya gak apa-apa lah Lewat-lewat aja Bisa keren ya acaranya Emang kita sesantai itu acaranya Emang sesantai itu Dan sudah ada dokter Ayu disini Boleh minta tepuk tangannya Dan tentu saja sudah ada Sylvia Genpati yang ada disini Gadis cantik yang bikin sound kita pada malam hari ini bagus banget Gak tau kenapa Gak tau Karena pacarnya ada disini Dokter ayo kita langsung mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter Ayu Oke apa yang mau diobrolin ini ya Dokter tuh cantik banget sih Oh ya ini kan tercantikan Lebih cantik dia berada saya Iya Iya apa Ini kalau cewek gitu ya cantik banget sih Ah kamu yang cantik deh Kamu yang cantik Sampai bulan puasa Sampai lebaran gitu terus kan Nah kita kan mau konsultasi nih ya dokter sama dokter kami Oh gitu ya Silvia sendiri ini mumpung ada dokter disini Kayaknya pernah ada masalah dengan wajah gak Misalkan break out kah Atau gak tenang jerawat atau gimana Pernah dengan aku tuh termasuk orang yang sering banget break out Tapi sampai sekarang malah aku belum tau sebabnya itu apa Sebenernya kalau dilihat dari kulit Jenis kulit dari Sylvia ya Itu adalah lebih sensitif ya Jadi Sylvia ini tipe cewek yang kadang mengontrol makan itu tidak terlalu bagus Iya bener Emang kelihatan cuma dari kasat mata gitu Jadi kelihatan dari pada saat kita melihat kulit pasir itu ada beruntusan Dahi, pipi Yang dia dipicu oleh karena lemak Kebanyakan makan protein tinggi seperti ayam, telur, coklat, kacang, seafood Seperti itu berefek pada jerawat batu yang muncul Satu kemudian hilang lagi Oh ini kenapa ya Oh my god Oke, seperti itu Wow, ada yang mundur gitu loh Ada sensornya Tapi kalau selain di bidang kecantikan Ternyata dokter Ayu ini juga mendirikan rumah singgah bagi anak-anak penyandang kanker Wah, ada yang sama dokter Dokter Ayu ya Ahli di bidang kecantikan Udah dapet penghargaan juga ya Waktu itu juga kita sudah bahas sebelumnya Tapi kalau ngomongin soal konsultasi masalah kulit ya dok ya Apa kalau kulit manusia kan kalau misalnya kayak kulit sofa tuh kan gak bisa tuh konsultasi ke dokter kecantikan Tapi kan dia juga gak bento Tapi kalau misalnya kan tadi kan kalau dilihat cuma kasat mata aja ketawa nih jenis kulitnya Sylvia kayak gitu Kalau saya jenis apa? Jadi kalau Lebih ke ini sih Kak Karena Mohon maaf ya Kak ya Karena faktor usia biasanya Oh my god Iya Gini Karena faktor usia Usia yang lebih muda Usia yang lebih muda Biasanya regenerasi jaringannya itu lebih cepat Artinya penyembuhan jerawat Bekas jerawat ya lebih cepat Nah ada biasanya pasien itu mengonsultasikan Kok saya semakin bertambah usia semakin lambat ya dok Susah ya bekas jerawatnya hilang Karena kemudian kekeringan kulitnya Dehidrasi pada kulitnya itu udah berbeda Serta semakin kita bertambah usia Ada empat komponen yang harus kita pelajari yang akan berpengaruh selain kulit Lapisan lemak di bawah kulit Ototnya dan tulangnya tulang tengkorak di daerah wajah itu juga mengalami pengeroposan Makanya kalau dulu waktu muda gak ada kantong mata Semakin ya kantong matanya udah kelihatan Jadi kalau ditanya apakah cukup dengan krim saja akan saya jawab tidak Jadi harus butuh proses tindakan yang menstabilkan Lacer, hivu, kemudian botok filler itu udah wajib Umur berapa sih dong kalau misalnya kayak botok filler gitu bolehnya? Kalau untuk botok itu sesuai indikasi Misalnya Silpia pada saat berkomunikasi dengan orang Kadang sering mengangkat alis Kemudian ada garis-garis di atas dahinya Itu sudah wajib dibotok Oh gitu jadi gak ada batas minimal Tetapi kalau untuk botok lahang Biasanya kalau misalnya pengen tirus Rahangnya kotak Pengen ditiruskan secara saya sarankan adalah 17 tahun ke atas Sudah boleh 17 tahun ke atas Boleh dong Boleh Kalau misalkan kantong mata nih Diganti sama kantong lepis itu bisa gak Ya nanya doang kalau gak bisa ya gak apa-apa Ya saya nanya dong Ya gak bisa dong Tapi kalau cowok juga kan perlu juga buat kecantikan Jadi sekarang ngetrendnya kalau untuk cowok itu dia pengennya instan tapi tidak sakit Seperti kalau misalnya cowok kan kebiasaan biasanya ada kerutan di dahi Itu sudah sangat-sangat hampir 80% cowok mengalami itu Lebih cepat gak? Nah ya itu contohnya Nah karena kebiasaannya itu Jadi kalau untuk cowok biasanya disarankan untuk melakukan treatment botok saja Yang dia harus mengulangi 6 bulan tidak perlu rutin Seperti itu Kalau kelihatan dari mukanya Desta itu jenis kulitnya kulit apa maksudnya? Oh terlalu jauh ya mas Desta ya saya tidak bisa melihat ya Kulit apa tadi? Selain kulit kendor Kulitnya biasa aja bisa Ini kayaknya kulitnya kulit banyak ya Boleh megang ya Izin boleh megang ya Iya 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 Boleh Izin sama orang ini saya temukan apa-apa Maaf ya mas Desta Kayaknya serenang dari Desta Jadi kalau misalnya untuk mas Desta Tapi bales ya Jadi kalau kulit mas Desta itu dulunya pada saat dia muda itu sering jerawatan Makanya ada bopeng-bopeng bekas jerawatnya Kau kori-kori ini besar ya Dokter ini mau Kalau bekasnya pengatain saya Sudah beneran Jadi kalau yang kayak gini Pencetin dong Iya jadi kalau untuk kayak gini Treatnya udah kayak laser PRP Seperti itu Gak bisa lagi kalau misalnya perawatan hanya vessel saja Karena kolagenasinya juga berkurang Kemudian kayak mas Desta Mas Desta ini kan agak kurus ya badannya Jadi cenderung biasanya agak kopong Nah kayak gini Saya enggak ngerti terus ini deh tadi Jadi kalau kayak gini Kayaknya dia bukan kurus Dari dok stress ya Jadi kalau kayak gini udah harus di benang gitu Udah di benang Udah di filler kayak gitu Cuma aku ngebayangin lagi Kak Desta tarik benang Kemudian kalau biasanya ada cewek juga Yang dia mempunyai tulang hidung seperti mas Desta Itu kan tinggi tapi agak bengkok-bengkok Nah itu biasanya solusinya Jadi solusinya biasanya Banyak kurangnya ya Jadi biasanya dilakukan benang Atau filler-filler di daerah Nah sini mau nop di atas Itu aja untuk supaya lurus Jadi itu termasuk jenis hidung jik zak atau apa Kalau benangnya biasanya pakai benang kenur gelasan PDO atau PCL Kalau misalkan kita tarik benang Terus ada yang ngebundring gitu Itu layang-layang Itu layang-layang Jangan semuanya tahu Terima kasih ya dokter Ayu Informasinya sangat informatif sekali Tapi kita juga akan Banyak banget Tonight Lovers yang mau bertanya Tadi kan kita udah kasih nomor telfon ya Untuk bertanya langsung Kalau tadi Sylvia mungkin sesuai masalah Kesehatan kulit ya Langsung saja ini ada gadis penelpon Telepon interstudy Interaktif Ya interaktif Untuk turnovers yang mau Tanya seputar kesantikan sama dokter Ayu ya Jangan lupa Belum sebutin nomor telfon Paswatnya ya Tonight Show Ichiki Wir Asik-asik Oke Gimana Tonight Show Ichiki Wir Asik-asik Halo 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 Iya Bu Dengan siapa nih Dengan Ratu Passwordnya mana Ichiki Wir Ahoy Ahoy Ini apa-apa Ngecip dong Ibu siapa tadi Ibu Ratna Ratno Ratu Oh ibu Ratu Ibu Ratu Iya Saya nelfon Gini kok Kedengeran terus Yang lain juga kedengeran Gimana ceritanya Ibu mau tanya Seterapa soal kecantikan Ini Aku tuh punya Jenis kulit itu Berminyak Tapi terkadang Aku suka Kering 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 Kegitona Treatment Treatmentnya itu Untuk Mengatasi Seperti itu Gimana ya Ini sama Tapi sebelum dijawab Mbak Ratu Boleh nyanyi dikit Aku punya teman Teman Sepermainan Ini sama dengan saya Ini dermatitis Seboroid Kalau gak salah Saya punya Mbak Ratu bilang bahwa Mukanya itu Berminyak Berminyak Kadang cenderung kering Jadi kita lihat dulu Aktivitasnya pada saat Berminyak itu Seperti apa Apakah dia pada saat Untuk Outdoor Outdoor atau Indoor Seperti itu Biasanya di Terapinya Kalau gak salah Mbak Ratu itu Kegiatannya Door to door Jadi Jadi kalau misalnya Berminyak Kemudian ada jerawatnya Kita lakukan untuk Piling acne dulu Tetapi pada saat Kering Biasanya kita lakukan Untuk mesoterapi Supaya rehidrasi kulitnya Lebih bagus lagi Seperti itu Eh Mbak Ratu Bentar dulu Orang masih ada orang Mbak Ratu terjawab Terima kasih ya Saya juga sering kering-kering di sini nih ya kayak iler-iler kering kalau di daerah sini merah-merah gitu kan kalau di daerah sini itu wajib diteliti apakah sampai ada ganti pasta gigi yang berhubungan dengan mulut kemudian apakah juga mas Vincent ada alergi tertentu yang makanan seperti seafood atau apapun yang baru dimakan kemudian besok pagi sudah muncul gatel-gatel saya sekarang alergi kadang-kadang suka ketombean kayak gitu-gitu tuh itu memang nyakit polis itu namanya pesoriasis ceritain dok, saya mah udah apal kalau kulit saya mah jadi pesoriasis itu dia autoimun ya artinya dia tidak diketahui penyebabnya biasanya kebanyakan dikarenakan stres psikologis teman-teman kita lagi pada stres dulu waktu jaman olahraga basket sering apa? ada kayak kering-kering daerah sekitar iya cowok kan biasanya begitu ya iya cari ini sukanya bahwa cara cowok-cowok nih gak beneran itu apakah jamur atau karena apa dok? kan klipit cantik kan? siapa sih? kayak gitu siapa? dulu gue waktu main basket jaman olahraga waktu SMP SMA oh iya klipit ini karena juga sering muncul sih jadi kalau misalnya terdapat gatal-gatal pada saat lembab itu harus kita dok jangan ditujukin dok gak? iya kita periksa dulu mas pakai lampu bud oh gini dok ya gak usah gak usah diperiksa jadi harus diperiksa pakai lampu apakah ada squamos squamos itu artinya sisik-sisik ya jadi diperiksa di lampu ada sisiknya atau tidak kalau biasanya makula atau bentuknya tegas kemudian bersisik itu biasanya jamur jamur nah kalau jamur ya kita lakukan treatment dengan menggunakan anti jamur bisa topikal bisa oral artinya bisa oles atau obat minum bukannya dadahin aja biasa bu dadahin oke kita perempuan kedua ya perempuan kedua oke tunacuk tunacuk cici kiwir pahok tapi ini cowok nih menarik nih masih apa namanya? dengan Saidan di Jawa Tengah di Saidan angka sekali lagi yaudah udah cukup cukup Saidan mau nanya apa soal kulit? ya jadi ini kulit saya kan termasuk kulit yang kering gitu ya udah kalau misalnya mandi gitu kan pakai sabun itu udah hanya tuh jadi busik busik ya udah ganti-ganti sabun gitu tetap aja sama iya jadi ada tolisi kayak gimana gitu sebenernya udah ganti-ganti dari yang sabun batangan yang air tetap aja sama udah cobain semua sabun mas? udah-udah ini solusi dari saya aja lah jangan mandi ya kan itu sih? setiap mandi busik hilang tapi kan penyakit lain datang oke kita tanyakan dokter ya dok bagaimana semua sabun muka udah dicobain tapi tetap kering? nah terkadang kalau untuk beda cowok dengan cewek mohon maaf beda cowok dengan cewek kadang kalau cewek itu lebih perhatian ke kulit mereka kalau cowok kadang sekalian mandi sekalian sabun mandi dipakai ke wajah ya jadi untuk kalau untuk wajah itu menggunakan sabun-sabun PH tersendiri kalau memang pasiennya tidak bisa menggunakan sabun yang ada detergennya biasanya kita lakukan dengan mie cleanser saja habis itu dibilas dengan air seperti itu karena kayaknya dia terlalu kering kali ya kemudian kalau cowok itu wajib menggunakan moisturizer baik itu sleeping masker yang moisturizer atau clean moisturizer biar gak kering ya? iya tetapi disini permasalahnya adalah kadang itu cowok itu lebih tidak telaten dibandingkan cewek careless gitu ya bener gak dok kalau menggunakan produk-produk bayi itu akan lebih apa untuk kulit lebih aman? gini ada yang produk bayi yang mengandung parfum ada juga yang tidak kalau kulitnya terlalu sensitif berminyak kalau mengandung parfum biasanya cenderung beruntusan tetapi jangan salah pada saat nanti usianya sudah bertambah sekali lagi usia sudah bertambah itu biasanya regenerasi jaringan itu perlu jadi kulit kita itu paling tidak itu satu bulan atau dua bulan sekali dilakukan regenerasi jaringan perawatan seperti maybe facial kemudian mesoterapi prp seperti itu wajib tetap ya cowok-cowok harus mulai memperhatikan tapi kalau prinses desa sih memang perhatikan iya aku pernah pakai sabun bayi tapi tetap beruntusan bayi celeng lagi oke jadi tadi yang pilih telpon akan mendapatkan voucher gratis dari dokter Widya selamat ya buat pilih telpon gue abis itu tadi ratu dan juga suatu untuk ini rumah juga bisa ikutan kulit di sosial media kita ada hadiah voucher gratis juga ya terima kasih buat dokter Ayu terima kasih bermanfaat sekali ya gajar kemana-mana abis ini kita kembali lagi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati